Jalan-jalan sudah nih kali ini buat yang suka main game sih ya kan Karena Google luncurkan platform streaming video game terbaru namanya Stadia Platform game ini katanya sih mengampu menyatukan orang-orang yang bermain video game Dan mereka yang suka nonton permainan game Wow jadi rame-rame gitu ya mainnya Dan saya ingin informasi ini menutup jumpa kita di Net 12 hari ini Saya Syarifah Rahman Saya Peter Ngantung Dan saya Dia Gita Selamat siang dan semangat ya bud Akhir pekan Happy weekend Akhir pekan ya kan mus Bagi pecinta game atau gamers yang satu ini gak boleh dilewatin Yes ini dia Google Stadia Platform streaming game yang dapat diakses melalui PC Dengan menggunakan Google Chrome, smartphone, tablet, hingga TV Dengan kata lain Stadia mampu menyatukan orang-orang Yang bermain video game dan orang-orang yang suka menonton permainan game Saya pikir kita bisa mengubah game dengan menemukan kekuatan dan kreativitas Seluruh komunitas People who love to play games People who love to watch games And people who love to build games Google Stadia menawarkan keunggulan dibandingkan dengan PlayStation 4 maupun E-Box Melalui sebuah controller yang dapat terhubung dengan layanan Stadia melalui Wi-Fi Controller ini terhubung langsung ke pusat data yang memiliki kemampuan menyimpan dan berbagi gameplay hingga resolusi 4K Tak hanya itu, tertanam pula fitur Google Assistant dan microphone internal di dalamnya Google Stadia akan hadir di akhir tahun 2019 ini Tapi baru negara-negara tertentu saja Seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan sebagian besar Eropa With low latency and perfect synchronization It is launching this year Terima kasih telah menonton!